Lantas siapa saja marga dari klan Baalawi di Indonesia ini? Dikutip dari sejarah Baalawi Indonesia, Suntingantu Bagus Muhammad Nurfadil Satya. Saat itu Hadramaut mengalami perang saudara pada akhir abad ke-19 Masehi. Situasi tersebut membuat banyak klan atau keluarga dari Hadramaut, Yaman yang melakukan migrasi besar-besaran saat itu menuju wilayah yang lebih aman. Termasuk diantaranya yaitu klan Baalawi. Klan Baalawi tersebut tersebar ke berbagai kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, India, Bangladesh, Maladewa Afrika Selatan, Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Kongo, hingga ke Asia Tenggara, semacam Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, termasuk di wilayah kita atau negara kita yaitu Indonesia. Di Indonesia atau yang kala itu masih bernama Hindia, Belanda karena merupakan wilayah pendudukan, pemerintahan kolonial Belanda, imigran klan Baalawi bekerja di berbagai bidang. Ada yang bekerja di perkebunan, menjadi buruh pabrik, serta ada pula yang memperoleh kedudukan terhormat. Keturunan dari klan Baalawi terus mewarnai perjalanan sejarah di tanah air hingga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahkan sampai saat ini.